Pada libur akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu, wisata Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mampawah, Kalimantan Barat, selalu ramai didatangi para pengunjung. Karena masih masa pandemi COVID-19, sebagian besar pengunjung atau wisatawan merupakan warga lokal Kabupaten Mampawah. Kondisi seperti ini membawa berkah bagi para nelayan di desa Sungai Kunyit, sebab para nelayan bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dengan menawarkan jasa transportasi untuk menyeberang ke pulau yang berada tepat di depan pelabuhan internasional Kijing ini. Seperti yang dilakukan salah seorang nelayan, Robi, ia mengaku dapat menambah penghasilannya, selain dari hasil melaut di hari-hari biasa. Di momen weekend ini, pengunjung Pulau Temajo bisa mencapai puluhan orang, baik yang hanya sehari maupun menginap di pulau. Kurang lebih, tamu itu datang kurang lebih 70-an, 80-an, itu Sabtu minggu, pulangnya Senen. Ini walaupun masa-masa pandemi seperti itu atau memang agak nurun akhir-akhir ini, Bang? Kalau hari-hari keluar dari libur itu agak kurang, kurangnya. Agak kurang-kurang, 30-30 orang. Selain ini, Abang juga nelayan kah atau memang fokus di sini? Nelayan pancing, nelayan bagan, nelayan pancing, apa juga, antar temu, antar tamu lah kalau ada yang mau pulau, saya antar. Jadi tambahan-tambahan lah ini, Bang? Tambahan-tambahan, ini saya hari-hari. Selama masa pandemi COVID-19 sekarang ini, pengunjung Pulau Temajo memang lebih sedikit dari sebelum terjadi pandemi. Meskipun sedikit pengunjung diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari mempawah, Zenfone TV memberi tekan.